So guys, welcome back to OptoDeadian Channel Nama gue Greg, jadi banyak banget dari kalian request Bang, mana review Infinix Zero 8-nya? Kok belum keluar-keluar? Ya, gue ngerti alasan dari kalian kenapa request HP yang satu ini Secara spesifikasi di atas kertas sangat meyakinkan dan menjanjikan sekali Tapi dalam segi kegunaan, apakah worth it dan berguna? Well, ini dia review Infinix Zero 8 selama 2 minggu pemakaian dari kita Langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out HP ini punya ukuran layar yang besar banget gitu 6,85 inch dengan body ratio 20 banding 9 Yang bikin HP ini jadi cukup ramping, nggak lebar ke samping Ya, walaupun memang kalau gue pegang pakai satu tangan, ini masih berasa besarnya Bisa gue bilang, ini adalah HP terbesar yang pernah gue review di tahun 2020 so far Tapi, walaupun begitu, Infinix sudah mengadopsi dual punch hole terbaru Jadi, punya bezel kiri, kanan atas tipis, dan bezel dagunya oke lah, nggak tebal-tebal amat Jadi, nyaris layar semua Dan walaupun layarnya makin besar, Infinix juga tidak lupa mengupgrade hardware-nya dalam soal resolusi Sekarang menggunakan Full HD Plus yang tajam Dengan berkat tipe layarnya menggunakan IPS LCD Jadi, punya warna layar yang oke dan cukup nyaman kalau mau dipakai nonton Ini oke banget Dipakai main game juga ya oke By the way, nggak sampai situ aja Tapi dalam soal refresh rate, Infinix mengadopsi 90Hz refresh rate yang sangat mulus Konsistensi 90Hz-nya itu bisa gue bilang sangat konsisten Nggak drop yang nggak jelas dalam homescreen Maupun di-scrolling ke Instagram, Google, YouTube Masih berasa mulusnya Dan HP ini tentu punya touch sampling sampai 120Hz Jadi, apapun yang kalian lihat dan lakukan Itu memang berasa mulus seperti yang gue bilang tadi Dan untuk kecerahan maximum brightness-nya Menurut gue juga masih oke untuk digunain di bawah terik matahari Di bagian bodi, HP ini punya bahasa desain yang beda dibanding HP-HP zaman sekarang Yang beredar saat ini Iya, kalau kita lihat di bagian kamera Bentuk yang katanya Infinix Ini namanya gem cut surface Bikin kelihatan beda gitu Terus ditambah ada 2 tone warna berbeda di bagian back cover Pertama di atas, reflektifnya Nggak ada efek rainbow Tapi untuk di bagian bawah yang ada tulisan Infinix Itu ada reflektif rainbow yang kelihatan beda Untuk bahan material tentu menggunakan polikarbonate Yang finishing desainnya seperti yang bisa kalian lihat ini Dibuat kayak kaca asli Jadi sidik jari memang sangat akrab Make sure kalian pasangin Vigilicase di dalamnya Supaya terhindar dari sidik jari yang bikin HP ini nanti licin Dan untuk soal feels gimana bang? Menurut gua ini udah solid Nggak berasa murahan lah ya Terus pinggir kiri kanan udah dibuat 3D curve Hanya aja Tapi kalau misalkan di frame dibuat lebih melengkung lagi Mungkin bakaran lebih nyaman di genggam HP ini Ya genggam HP ini jadi lebih nyaman HP ini punya performa yang sangat menjanjikan Ya karena sama-sama kita tahu HP ini punya chipset Helio G90T Yang punya performa ngebut, kenceng Dan bisa gue bilang ini mungkin chipset terkenceng Untuk HP mid-range zaman sekarang Karena AnTuTu-nya bisa hit di angka 291 ribuan Yang sangat tinggi buat HP mid-range Kalau misalkan kalian tanya Bang, apakah performanya sama dengan HP-HP yang menggunakan Helio G90T lainnya? Hmm, gua ngetesin pake PUBG Bisa dapet settingan grafik di balance Dengan opsi frame rate ultra Ya, jadi belum bisa smooth extreme Ya, gua yakin ini hanya masalah software update aja Secara kita tahu lah ya G90T itu capable untuk run di smooth extreme Yang sangat-sangat mulus Tapi sekarang ini gua akan bahas performa di graphic balance Dengan opsi frame rate ultra dulu ya Karena supportnya baru itu So far, konsistensi FPS bagus Frame drop signifikan tidak berasa Dan untuk tingkat kepanasannya Menurut gua masih dalam tingkat panas yang wajar Berkat ada liquid cooling technology juga Iya, HP ini punya liquid cooling di dalamnya Dan kalau kalian tanya Bang, gyroskopnya lancar nggak? Lancar kok Pokoknya HP ini sih bisa menghandle game-game berat zaman sekarang Hangka impact juga bisa Sampai pas video ini dibuat HP ini cuma punya satu varian aja yang masuk di Indonesia Itu 8x 128GB Dengan teknologi RAM menggunakan ALPDDR4X Dan internal memory menggunakan EMMC 5.1 Ya, gua rasa menggunakan EMMC 5.1 Lanjut untuk multitaskingnya juga bisa berjalan dengan baik Aplikasi yang running di background bisa banyak Buka-tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik juga Dan lancar tanpa adanya animasi lag Oh iya, gua suka juga di XOS 7 Multitasking animasinya itu bisa berjalan dengan mulus Plus kalian bisa lihat RAM available-nya juga Software di HP ini run di Android 10 Dengan tampilan antarmuka menggunakan XOS 7 To be honest, HP Infinix terakhir kali yang gua coba adalah Hot S3 Dan itu UI-nya sangat tidak friendly Dan menurut gua mungkin UI yang paling jelek Sorry to say aja Tapi sekarang ini untuk XOS 7 gua harus mengapresiasi Karena Infinix makin mengimprove tampilan antarmuka Makin kelihatan simple dan minimalis Contoh, icon-icon di homescreen kelihatan bagus Terus tampilannya juga simple Dan kalau misalkan kita buka control center Itu juga fungsi-fungsinya jelas Icon nggak terlalu kebesaran Icon-icon di setting juga kelihatan simple, minimalis Ada app drawer Dan gua yang suka ini nih Ketika kalian baru download aplikasi Nanti bisa langsung ditawarin untuk dimasukin ke folder Yang akan dibuat langsung dari AI-nya Jadi buat kalian yang males grouping aplikasi satu per satu Ini cocok banget Tapi itu dia kelebihan-kelebihan yang gua suka di XOS 7 Iya, XOS 7 ini juga punya kekurangan Yang nanti akan gua bahas di bagian cons-nya So stay tune sampai habis ya Kamera belakang di HP ini secara spesifikasi di atas Kertas sangat menjanjikan Kenapa? Karena sensor HP ini Primary Lens-nya menggunakan HP flagship punya Yaitu Sony IMX686 Dengan resolusi 64MP Sisanya 3 lensa ada 8MP ultrawide angle 2MP macro lens Dan terakhir 2MP depth sensor Untuk hasil foto di kondisi daylight Gimana bang? Kan ini sensor HP flagship Jawabannya ini ada di bawah ekspektasi gua Kenapa? Biar gua jelasin Ketika gua ngambil foto kondisi daylight Dan itu mode auto Ada backlight Ya itu dynamic range-nya kurang bagus Saturation Shadow Highlight Masih kurang Bisa diatasinya dengan cara Kalian tap to focus Dan mainin exposure Maka hasil foto Bisa jauh lebih bagus Ya 2 kali lebih improve Menurut gua Dan untuk lensa ultrawide-nya Menurut gua bahkan lebih bagus Punya warna yang lebih keliatan keren Atau eye pleasing Dibanding primary lens-nya Tapi kalau soal dynamic range Lagi-lagi harus kalian mainin exposure Dan fokusnya Biar keliatan bagus aja Untuk night mode gimana bang? HP ini punya night mode HP ini punya night mode Tapi sebelum gua bahas night mode Gua mau bahas hasil foto di kondisi low light Menurut gua low light-nya memang bagus Detail yang ditangkap Dalam kondisi cahaya yang minim Bisa ngangkat Terus Warnanya udah terlihat cukup natural Dan sekarang gua ngomongin night mode Untuk night mode jelas Detailnya bisa mengangkat 2 kali lebih tajam Dan 2 kali lebih cerah Ketimbang night mode-nya dipatiin Tapi hasil dari night mode itu Masih gak konsisten Karena warnanya itu Sedikit pinky-pinkly gitu Kalau misalkan gua liat dari layar Beberapa foto hasilnya Ada campuran warna pinky Padahal Di kondisi foto tersebut Gak ada warna pink Jadi gua berharap Semoga Infinix bisa mengimprove Hasil foto dan nick-nick range-nya Dan night mode untuk HP ini Karena sensor atau hardware-nya Sudah sangat mendukung Hanya kurang optimization dari software-nya aja Untuk perekaman video kamera belakang di HP ini Support sampai 4K 30fps Tapi sayang hasil videonya itu gak stabil Dan untuk 1080p 30fps-nya Gimana bang? Stabil gak? Pada dasarnya tidak stabil Tapi Infinix mengediakan fitur Ultra Steady Shot Yang mesti kalian nyalain dulu Baru IIS bakalan jalan Yang bikin hasil video stabil Jeter gak gitu rasa Dan detail yang ditangkap Masih cukup tajam Untuk ultrawide-nya pun begitu Kalian harus nyalain Ultra Steady Shot dulu Kalau misalkan Mau hasil videonya stabil juga Walaupun jeter lebih berasa sedikit Ketimbang di primary lens Untuk perekaman video kamera depannya Gimana bang? Sama kayak di primary lens Support sampai 4K 30fps Ya surprisingly support sampai 4K 30fps Tapi lagi-lagi Ya gak ada stabilisasi Jadi kalian mesti downgrade ke 1080p 30fps dulu Baru bisa dinyaminin fitur Ultra Steady Shot-nya Biar dipakai vlog bisa stabil HP ini punya kapasitas baterai 4500 mAh Yang udah cukup besar Buat HP keluaran tahun 2020 Dan setelah 2 minggu pake HP ini Di full connection mobile data Bisa gue bilang Ini lumayan awet lah ya Udah gue tes main game PUBG berjam-jam Scrolling Instagram Terus nonton Youtube Dan pake Google Maps Itu bisa dapet screen on time 10 jam 26 menit Dengan standby-nya 1 hari 4 jam Ya jadi oke lah ya Gak perlu sering-sering nge-charge Kalau misalkan kalian mau lebih awet lagi Tinggal connectin ke wifi aja Biar baterainya bisa dapet screen on time lebih lama Dan gue harus bilang juga Tampilan UI battery usage di XOS 7 ini Kelihatan detail aja informasinya Untuk pertama kalinya Ada HP Infinix yang support 33W supercharge Ya ngebut banget Gue coba nge-charge dari angka 1-100% Dengan kondisi airplane mode Dan dibiarkan nge-charge Makan waktu 1 jam 1 menit Untuk penuhin baterai 4500mAh Jadi udah cepet lah ya Dan kalo misalkan HP ini udah fully charge Maka si software akan auto-cut power yang masuk Buat extra safety Tapi saran gue ketika baterai HP ini udah penuh Ya langsung aja cabut Biar lebih aman Dan ada info tambahan lagi dari gue HP ini bisa kasih tau Estimate time untuk chargingnya Dan 90% itu akurat Kalo misalkan kalian biarin nge-charge pada semestinya Terakhir Port charger di HP ini sudah menggunakan Type-C yang kekinian HP ini tentu masih punya sensor sidik jari Yang posisinya sekarang nyatu sama tombol powernya Untuk registrasi sidik jari di HP ini Bisa gue bilang Sangat lama dibanding HP-HP lain yang menggunakan side fingerprint Tapi begitu udah kedaftar Punya performa yang sangat cepet Pakai banget Iya Sekali tap langsung masuk tanpa ada screen delaynya Jadi gue bilang ini cepet banget sih Sedangkan untuk face recognitionnya gimana? Menurut gue udah cukup cepet Tapi masih lebih cepet fingerprintnya Ya gue lebih prefer fingerprintnya deh Buat kalian yang pengen taruh 2 nomor dalam 1 HP ini Plus nambahin eksternal memorinya Masih bisa kok tanpa harus korbanin slot manapun Karena HP ini masih membuat triple slot tray Yang support dual 4G plus VO LTE Asalkan providernya support Dan microSD-nya support sampai 256GB So guys itu dia kelebihan-kelebihan Yang sangat menjanjikan di Infinix Zero 8 ini Tapi HP ini punya kurangnya juga sih Dan cukup banyak Beberapa bisa di-fix lewat software update Sisanya adalah harapan gue untuk ke depannya bisa lebih baik lagi Karena setiap smartphone kan tidak ada yang sempurna Langsung aja kekurangan pertama Satu hari di awal penggunaan HP ini Jujur gue susah banget ngebedain tombol power sama tombol volumenya Ya karena tidak ada pemisah atau tidak ada social distancingnya Tombol volume powernya itu sangat berdekatan Ditambah tombol volume up, volume downnya tidak ada pemisah Jadi nyaru banget Semoga Infinix ke depannya bisa pisahin tombol volume up, volume downnya Dan dikasih spacing antara tombol power biar nggak nyaru aja Walaupun minor tapi di awal cukup ngeganggu Speaker di HP ini masih membawa single bottom-finding speaker yang disupport DTS Audio Technology Tapi somehow untuk kualitas suaranya menurut gue ada jauh di bawah ekspektasi gue Suaranya memang kenceng, clarity berasa Tapi dalam soal bass dan treble sangat kurang banget rasanya Iya jadi kalau misalkan kalian denger lagu yang rata-rata itu pakai bass Bassnya itu nggak terdengar jadi terdengarnya malah flat aja Jadi langsung aja gue pasang volume 100% di HP ini Make sure kalian pasang earphone ataupun headset Supaya dapat kualitas gambaran dari HP ini Langsung go play deh Ya itu Saran dari gue ketika kalian mau ngerasain suara yang lebih imersif lagi Colokin aja earphone ataupun headset pakai kabel Ya karena HP ini untungnya masih punya port jack 3.5 Kamera depan di HP ini membawa dual selfie camera Ya primary lensenya menggunakan resolusi 44MP Dan ada 8MP ultrawide angle-nya juga Tapi kenapa dimasukin kekurangan bang? Karena ketika gue lagi mau selfie di kondisi cahaya yang memang cukup terang Muka gue tuh blown out banget Even fitur HDR udah gue nyalain Tapi hasilnya tuh nggak ngefek gimana-gimana gitu Masih kurang improvement-nya Malah gue lebih prefer hasil foto di lensa ultrawide Yang jauh lebih kelihatan natural Skin tone bagus Terus hasil fotonya nggak blown out Dan bisa foto rame-rame bareng temen Tapi setelah covid berlalu ya Yang ini minor tapi memang cukup ngeganggu buat gue pribadi Karena bentuk kamera belakang di HP ini tuh sangat besar Sampai-sampai kalau gue mau foto dalam mode landscape Jari bisa kelihatan di primary lensenya Iya ini primary lensenya aja kelihatan jari gue nutupin Dan untuk lensa ultrawide-nya pun makin kelihatan lagi Jadi kalau misalkan gue lupa bersin lensa kamera belakangnya Itu hasil foto bakaran blurry Atau kurang tajam dan hasil video juga jadi kurang tajam aja Gue berharap semoga di next-nya Infinix bisa bikin Kameranya yang lebih kecil atau lebih compact lagi gitu Dan sekarang gue akan bahas kekurangan dari tampilan antarmuka Infinix Yaitu XOS 7 Pertama ada masalah di app drawer-nya Untuk ngebuka memang gampang Yaitu tinggal tarik dari bawah ke atas Tapi untuk nutupnya ini ribet Nggak bisa tarik dari atas ke bawah Tapi harus teken tombol home dulu baru bisa ketutup Gue nggak ngerti kenapa Semoga bisa di fix Kedua tampilan smart sidebar-nya itu UI nggak kelihatan konsisten Icon-iconnya dempet satu sama lain Jadi kelihatan ribet Ketiga Notifikasi yang masuk dari aplikasi bawahan Sangat banyak dan sangat ngeganggu Jadi gue turn off notification manuali Biar nggak ngeganggu Kempat Ada iklan di bagian atas app drawer-nya Yang kelihatan aneh aja gitu Gue berharap semoga di next bisa di fix Ya walaupun makin kesini XOS 7 makin bagus Tapi perlu dipoles lagi aja Bang HP ini punya fitur LED notification nggak? Jawabannya nggak punya Ya memang terdengar sepele Tapi kalau misalkan ada notifikasi yang masuk Itu bakalan sangat ngebantu Apalagi ketika kita lagi nggak deket HP Terus ketika kita lagi balik Ada lampu klub-klub nyala Ya kita tahu ada notifikasi yang masuk ke miss Gue berharap semoga di next Ada HP Infinix yang tersedia LED notification-nya Karena ini kecil Tapi sangat ngebantu sekali Kekurangan terakhir Ada di layarnya Kebetulan unit yang gue pegang sekarang Kayaknya kurang beruntung Jadi screen responsivity-nya itu Masih kurang responsif Atau ada touch delay Dan untuk multi-touch-nya pun juga Ada delay-nya ketika gue main game PUBG Semoga Infinix cepat-cepat kasih update Buat fix Masalah yang satu ini ya So guys itu dia video full review dominggu Bersama Infinix Zero 8 Pertanyaannya apakah HP ini worth it? Jujur gue susah rekomenin HP ini Dengan segala kekurangan yang ada Walaupun memang seperti yang tadi gue bilang Ini rata-rata hanya masalah software Tapi gue pribadikan nggak tahu Kapan bisa diselesainya Jadi agak susah untuk gue rekomenin sekarang ke kalian Tapi kalau misalkan kalian yakin dengan HP ini Silahkan aja Karena memang kelebihannya sangat menjanjikan Jadi kalian yang menjawab Apakah HP ini worth it atau tidaknya So thank you for watching Jangan lupa like dan subscribe channel ini Sekaligus nyalakan notifikasinya juga Supaya kalian tahu kapan video baru di-upload And as always Stay safe, stay healthy Dan stay updated with Up to Date Sub indo by broth3rmax Terima kasih.